Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang lagi pusing nih mau bisnis apa mau mulai produk apa mau jualan apa gitu ya punya modal terbatas gitu ya kayak enggak banyak-banyak banget saran gua kenapa enggak lu bikin produk digital gitu karena di dua video sebelumnya kan gua ngejelasin beberapa produk yang emang super cuan gitu di 2024 ini gitu ya dan salah satunya adalah produk digital teman-teman dan sebenarnya kenapa gua selalu ngarahin atau ngegembar-gemborin produk digital karena enak banget teman-teman beneran enak banget jadi ini gua kasih latihan cuplikan gua narik saldo jualan produk digital selama seminggu jadi gua narik sekitar tiga kali penarikan selama seminggu 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 gitu ya gua narik ada yang dapat 2 juta ada yang dapat 1,5 juta gitu jadi beda-beda tapi itu beneran nggak dipotong apa-apa itu bener-bener jadi uang gua jadi profit aja gitu enggak omsetnya adalah profit nah ini dia videonya teman-teman nah ini dia gua lagi mau narik saldo ini adalah penarikan gua yang kedua 1,8 tapi kan memang disini tertulisnya yang bisa disedot 1,6 dan ada saldo pendingnya sekian ya ya karena itu baru dan baru masuk jadi setiap order yang masuk itu nggak bisa langsung dicairin ya selangnya satu sampai tiga hari lah ya bisa dicairin sama kayak Shopee dan lain-lain nah ini adalah kolom dimana ada orderan orang-orang tuh tadi nah ini tuh penarikin oh gua penarikan ketiga berarti nih ini penarikan kedua yang bawahnya penarikan pertama 500 ribuan sekarang tanggal tuh lu bisa lihat sendiri sekarang tanggal 2 Mei teman-teman jadi eh tanggal ya tanggal 2 Mei jadi penarikan yang ketiga gitu ya lumayan lah pokoknya ini profit semua teman-teman ini nggak ada yang bisa dipotong apa-apa sama si mayarnya eh nggak ada yang potong apa-apa sama produksinya mungkin ada potongan dari mayarnya sendiri kayak penarikan sama biaya fasilitas si mayar itu sendiri misalnya per transaksi itu potongannya kalau nggak salah sekitar 5%-an lah ya adil lah kan kita pakai gratis gitu ini gua coba tarik gua masukin dulu pinnya masuk ke email soalnya gua percepat ya oke berhasil Alhamdulillah gua refresh nah tuh sisa segitu kan karena yang gua sedot ya yang berdasarkan bisa aja nah kita cek di email dulu ada pemberitahuan apa namanya dana keterima ke rekening gua nah itu dia udah masuk tuh ya kan Masya Allah kan ya gitu loh teman-teman kira-kira ya main produk digital menyenangkan dan enak aja gitu enggak usah pusing-pusing bikin produk lagi atau pusing-pusing kirim-kirim kurir nah itu dia jadi kenapa gua menyarankan buat bikin produk digital karena sebenernya selain itu untungnya 100% ya temen-temen ya karena kan itu kan produk kita kan lu bikinnya sekali kali dijual berkali-kali habis itu kan lu enggak bikin bikin lagi gitu enggak produksi ulang gitu kalau kita punya produk makanan misalnya kita bikin satu produk A Ciki misalnya snack kita jual kan keuntungannya kan kita ini ya bagi dua ya untuk jadi produksi lagi sama untuk jadi tabungan kita tabungan pun itu mungkin nanti digerus lagi untuk biaya marketing dan lain-lain jadi sangat kompleks gitu Nah kalau produk digital bikin sekali doang habis itu udah jualan ya udah uangnya itu keuntungan itu ya jadi uang lu semua gitu karena enggak lu bikin apa-apa lagi itu kurang lebih nah terus kenapa gua saran untuk bikin produk kita karena bikin produk itu cuma butuh satu langkah langkah teman-teman itu tuh apa ya bisa dibilang satu langkah yang sangat simpel banget gitu dan lu pasti bisa bikinnya nah disini gua akan jelasin gimana langkah-langkahnya nah jadi langkah-langkah itu kayak gini temen-temen yang pertama adalah satu masalah ditambah satu framework solusi sama dengan satu produk digital jadi gini misalnya ada satu masalah yaitu nggak bisa menghafal cepat misalnya lu nggak bisa bak apa ada orang atau kita sendiri punya masalah untuk terkait nggak bisa menghafal Al-Quran misalnya ya rada lama gitu ya rada lemot gitu nah terus lu lu belajar sama orang atau lu pernah ikut kelas siapapun dan akhirnya lu punya punya solusi untuk mengatasi itu gitu dan lu akhirnya bisa menghafal cepat baca cepat segala macam cepat lah intinya gitu ya nah itu kan udah jadi solusi buat diri lu sendiri ya nah ketika lu tuh udah bisa memberikan solusi buat diri lu sendiri itu berarti orang lain juga perlu solusi itu gitu ada yang perlu gitu ada yang perlu ada yang butuh nah lu bisa jualan itu jadi masalahnya adalah yang pertama lu nggak apa orang manusia itu nggak bisa menghafal cepat misalnya targetnya ini adalah masalahnya ini nggak bisa menghafal cepat khususnya untuk Al-Quran nah yang kedua ditambah framework solusi nah framework solusi itu dari lu sendiri datangnya lu punya nih caranya nih step by stepnya langkah-langkahnya untuk menghafal cepat lu punya nah ini ditambahin nih jadi sama dengan produk solusi jadinya nanti contoh produknya kayak gini misalnya lu pengen bikin ebook nah bikin ebook ada nanti jualannya adalah cara cepat menghafal Al-Quran dalam waktu semalam waktu semalam misalnya gitu nah tapi kan cuman jadi clickbait ya kalau misalnya lu pengen jauh lebih apa niche gitu misalnya lu tulis lagi misalnya judulnya ebooknya cara menghafal satu surah dalam waktu dua jam misalnya kayak gitu nah itu tuh buat orang yang emang perlu buat menghafal Al-Quran itu tuh jadi seperti kayak ini oke juga nih ebook nih nah disitu lu bikinin tuh step by stepnya langkah-langkahnya mulai dari ngapain dulu gitu karena itu ebooknya lu tulis ketik gitu nah kurang lebih itu nggak lebih dari dua jam lah kalau misalnya lu harus kalau lu emang udah menguasai sama skillnya ya karena gua bikin ebook copywriting dan gua jualan sampai yang tadi tuh gua kasih lihat videonya yang gua ngedot 1,5 juta 2 jutaan itu gua nggak sampai dua jam yang ketiknya tapi gua nyoret-nyoret dulu sih emang di buku kayak apa ya step apa ya langkah apa ya metode apa ya untuk nulis copywriting gitu jadi gua tuh juga nggak ngasal ketik emang gua juga bikin draftnya dulu nah habis itu gua ketik semua gua rapihin gua jadiin PDF gua upload ke platform yang udah gua bahas di video-video sebelumnya tuh yang kayak ada mayar ada utas gitu ada link ID link ID dan skalef gitu itu gua upload ke sana habis itu udah gua berkonten deh gua jualan deh kayak gitu nah itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan dan gua di rumah aja gitu nggak kemana-mana Alhamdulillah atas izin Allah gua dimudahkan untuk bisa sama anak-anak main sama anak-anak ngantaran anak sekolah jemput anak-anak sekolah terus bisa ya pacaran sama istri lah ya di rumah jadi ini oke banget sih jadi lu nggak perlu nyetok apa-apa rumah lo tetep rapih gitu kan nggak setok barang lu nggak perlu kantor-antar kekurir atau ada yang pikir-pikir kurir nggak lu lagi keluar pun misalnya lu lagi ngantar anak gitu tiba-tiba emailnya bunyi kayak gini nih contohnya nih gua kasih lihat ya centing-centingannya nih email masuk tuh ada orderan gitu dia tuh itu menyenangkan sekali gitu teman-teman jadi kayak apa ya eh ya nggak repot lah gitu bisnis digital tuh enak aja gitu ada yang ada yang beli tapi udah terotomatis di download sama dia terus lu bikin sekali upload sekali ngedesain sekali buat covernya udah selesai gitu sih jadi menurut gua sangat worth it buat dijalanin gitu nah dan kalau teman-teman semua pengen bikin produk itu tadi pakai cara yang gua kasih tahu di awal satu langkah itu udah cukup bisa kok gitu tapi buat buat teman-teman yang ngerasa Bang gua butuh di arahin bikin lagi dong lebih lebih detail lagi gitu ada ngasih grupnya gitu ada ngasih buat barang-barang dibikinin gitu dan karena kan gue juga sadar bahwa bikin aja nggak cukup kalau nggak bisa jualannya Nah jadi gua punya kelas namanya digicuan project ini namanya ini posternya jadi kelas itu tujuannya untuk mengingkubasi teman-teman semua yang pengen punya produk digital dan menghasilkan dari sana nah jadi itu gua ngajarin cara bikin produknya cara riset target marketnya jadi biar lu nggak bersaing sama orang-orang yang salah gitu maksudnya salah tuh gini lu ngerasa Bang emang skill gua pantas ya dibeli orang gitu ya gini makanya tugasnya lu sebagai pembuat produk digital itu memfilter siapa market lu karena emang kita nggak bisa jualan ke semua orang misalnya lu ngerasa skill fotografi misalnya lu punya skill fotografi nah fotografi lu tuh dari angka 1-10 nilainya 7 misalnya ya anggap aja kemampuan skill 7 lalu jangan jualan ke orang yang 8 9 10 jangan bahkan ke 7 pun jangan gitu lu incer target market yang 0-6 gitu nah gimana caranya itu ada di kelas gua gua kasih tahu tips untuk menemukan market market yang tepat untuk lu jadi nanti pas ketika ada customer yang datang ke lu mereka emang levelnya dari 0-6 emang yang nanyanya seputar skill yang lu mumpuni gitu jadi lu jawab juga enak enggak 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 yang wah ini yang nanya udah expert nih gua nggak bisa nah itu kan juga kesian ya kesian ke diri lu sendiri nah memilih target itu penting juga temen-temen dan itu di kelasnya ada juga diajarin sama gua dan yang ketiga kalau tadi pertama gua ngajarin bikin produknya yang kedua gua ngajarin untuk cari target marketnya yang ketiga itu gua ngajarin cara jualannya secara organik sama paid nah kalau organik itu penting karena nggak semua orang punya duit buat ngiklan jadi untuk diawal itu kita ngorganik dulu mencari duit secara organik secara nggak berbayar lah ya secara alami pas dapet uangnya diputar digulung pakai paid buat dapetin orderan-orderan yang emang akhirnya jauh lebih besar kayak gitu jadi gua ngarahin untuk pakai dua langkah organik sama paid nantinya di kelasnya jadi kalau ada yang khawatir bang ini di kelasnya nanti cuma diajarin bikin produknya nggak ya enggak gua ngajarin juga cara jualannya sama cara riset target marketnya karena kalau nggak gitu kesian ke lu semua yang pada baru memulai gitu kan gua juga ikut kelas ya temen-temennya ikut kelas yang jauh lebih mahal gitu disana tuh gua dijelasin step by stepnya dan sayangnya disana gua nggak terlalu diarahin diajarin untuk cara jualannya tuh enggak gue cuman sampai di mentok di target marketnya aja ditentuin jadi untuk cara jualannya gua tuh mulik sendiri dan akhirnya gua nemuin polanya nah dari pola itu yang gua gua rasa berhasil di gua dan di beberapa temen akhirnya gua bikinin satu framework framework ya kayak tahapan kelasnya dan akhirnya gua coba share gitu dan ternyata banyak yang minat juga gitu dan kenapa kalau ada pertanyaan kenapa nggak gratis bang ya karena memang gua mau memfilter orang-orang yang serius buat belajar di produk digital ini karena beneran ya gua tuh sangat benci sama orang-orang yang udah dikasih gratis tuh nggak mau bergerak gitu dan ketika lu dikasih gratis lu tuh nggak punya tanggung jawab sama diri lu sendiri untuk menyelesaikan apa yang lu mulai gitu kalau udah bayar minimal banget lu tuh ngerasa gua udah lu lu keluar uang ya gua harus selesaikan ini gitu gua harus menghasilkan lagi nah gua mau itu terjadi sama lu gitu gitu dan kalau lu ngerasa lu pengen yang gratis kayaknya nggak di gua emang nggak di gua bisa di kelas-kelas lain atau di konten-konten lain silahkan cari di YouTube mungkin banyak banget itu video-video yang udah menjelaskan semua gitu jadi silahkan cari sendiri nggak papa gitu dan itu gua juga nggak terlalu bermasalah gitu jadi gua jelasin disini grupnya itu berbayar ada kelasnya itu sekitar 10 materi eh 13 materi lah kurang lebih lu tonton dan itu nggak lebih dari 2 jam Insya Allah lu bisa ngerti dan paham arahnya gitu dan dan nantinya lu bisa punya produk sendiri dan bisa jual sendiri gitu ya oke kelasnya dimana kelasnya bisa lu lu akses di masday.web.id atau lu bisa klik link nanti yang ada di deskripsi silahkan pilih kelasnya namanya digicuan project karena di website itu banyak produk gua yang lain-lain kayak ebook copywriting dan lain-lain lu pilih aja yang digicuan project kalau misalnya sampai hari ini masih harganya 139.000 berarti emang gua belum menaikannya dan itu masih rejekilu tapi kalau misalnya udah berubah jadi 179 mungkin itu memang juga rejekilu karena kemungkinan besar ketika kuotanya udah terpenuhi sesuai sama yang gua inginkan gua akan naikin lagi nanti di sekitar ya gua nggak tahu ya 200-300 ribuan gitu karena memang lagi-lagi gua mau memfilter orang-orang yang masuk ke kelas gua gitu gua nggak semuanya gua terima juga gitu temen-temen ya oke terima kasih udah nonton sampai sini semoga bermanfaat satu langkahnya itu dan semoga bisa diterapin buat temen-temen semua yang pengen punya produk digital dan apa ya namanya jangan sampai ketinggalan momen ini gitu karena ini sama kayak waktu era-era dropshipper era-era affiliate gitu era-eranya maklon itu tuh waktu pas lagi era itu lagi rame dan lu nggak ngalamin keuntungan dari situ jangan ulang di era ini gitu era dimana produk digital tuh lagi naik lagi oke jangan sampai lu kehilangan dengan momen ini gitu nih lu naikin aja momennya momen itu lagi oke jadi jangan sampai terlambat gitu ya kurang-kurang eh gitu ya gila-gila temen-temen ya udah gua pamit terima kasih banyak jangan lupa di comment like dan subscribe kalau emang bermanfaat gua pamit Assalamualaikum bye selamat menikmati